Hai hai hai, kembali lagi di channel PrinsesDH. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara meremove background foto atau menghilangkan latar belakang foto hanya dalam waktu 1 menit saja. Saksikan videonya sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita ketik remove.bg di kolom pencarian Google. Setelah itu kita klik enter. Nah, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Ada tulisan remove image background 100 automatically and free. Jadi di sini 100% dijamin berhasil dan juga gratis ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik di upload image. Dan kita cari di folder tempat di mana kita menyimpan foto-foto kita ataupun foto-foto teman-teman tentunya di laptop ataupun PC teman-teman. Dan kita cari foto yang akan kita hilangkan backgroundnya. Di sini saya memilih foto yang ini. Di dalam, dan sementara ini sementara upload ya teman-teman fotonya. Dan di situ ada tulisan original dan remove background. Ketika fotonya sudah ter-upload, maka akan muncul foto yang original dengan background yang sebelumnya. Dan ketika klik di remove background, otomatis foto kita sudah hilang latar belakangnya. Dan menjadi foto kosong saja. Setelah itu kita tinggal klik download. Nah, kita bisa lihat hasilnya menjadi benar-benar foto badan kita tanpa ada latar belakang apapun. Jadi it's so easy, it's so simple, just only one minute ya teman-teman. Di sini juga kita bisa mengeditnya. Jika memang teman-teman misalnya kurang suka dengan background yang lama, ingin mengganti dengan background yang baru. Di sini telah disediakan berbagai macam atau banyak sekali jenis-jenis background bawaan dari aplikasinya. Di sini kita lihat bahwa latar belakang foto saya yang lama itu backgroundnya itu ada bunga-bunga sakuranya gitu. Nah, sekarang kita akan coba ganti menggunakan background bawaan atau yang sudah tersedia di aplikasi ini. Seperti yang teman-teman lihat banyak sekali pilihannya. Tetapi saya ingin memberitahu teman-teman, pastikan untuk memilih background yang memang pas atau cocok atau sesuai dengan foto yang kalian mau upload ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, foto ini kurang pas dengan background yang ada. Karena kaki saya menginjak seperti hamparan air atau... Nah, seperti ini juga tidak pas karena ini kan seperti laut yang sedang membeku ya teman-teman. Jadi tidak pas ketika saya tempatkan foto saya di sana. Terima kasih. Terima kasih. Jika teman-teman sudah menemukan foto yang pas dan sesuai dengan keinginan teman-teman, kalian tinggal klik saja download atau download image dan foto kalian akan secara otomatis tersimpan di galeri laptop ataupun PC-nya. Seperti ini nanti hasilnya. Oh iya teman-teman, selain kita bisa mengganti background dengan gambar ataupun tempat atau latar yang lainnya, di sini juga kita bisa mengganti background kita dengan warna polos. Dan biasanya ini dibutuhkan ketika kita ingin membuat pas foto. Jadi, teman-teman bisa saja menggunakan ini untuk membuat pas foto teman-teman. Caranya seperti tadi ya teman-teman sangat mudah tinggal pilih warna background-nya dan kemudian download image saja. Dan pastikan juga bahwa fotonya sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman memang perlukan saat itu. Jika kalian merasa kurang puas atau tidak suka dengan background atau latar belakang yang disediakan di aplikasi ini, kalian juga bisa mengupload sendiri latar belakang yang kalian inginkan. Hanya saja pastikan kalian telah mendownloadnya terlebih dahulu. Seperti di sini kita tinggal klik upload, lalu pilih latar belakang yang sudah memang saya inginkan dan saya simpan di galeri saya. Seperti ini, saya ingin berada di Paris teman-teman, jadi ya saya memilih foto latar belakang Menara Evil. Nah, setelah kita pastikan fotonya cocok, semuanya sudah bagus, kita tinggal klik download seperti biasanya. Nah, itu saja teman-teman ya. Jadi, kita bisa lihat dari foto yang sebelumnya ada background bisa menjadi foto polos, bisa juga berubah menjadi foto dengan latar belakang lainnya. Sekian saja tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Pastikan untuk menyaksikan video-video lainnya, dan sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!